Andres Adelio merasa kagum dengan prestasi Fuji, atau kepopulerannya semakin terkenal di dunia entertainment, Andres sebut Fuji sebagai sosok yang punya talenta di usianya yang masih muda dalam berkarir dan pekerja keras, Fuji Utami kini dibanjiri berbagai pujian salah satunya Andres Adelio. Selain itu kepergian Stevie Agneccia turut dirasakan oleh rekan sesama influencer atau selebgram. Tak terkecuali Fuji yang menyampaikan bela Sungkawa atas kepergian Stevie Agneccia. Selebgram Fuji Anti Utami Putri atau Fuji ikut berduka atas kepergian influencer Steviane Agneccia atau yang akrab di sapa Stevie Agneccia. Ia tak menyangka Stevie begitu cepat meninggalkannya. Sebagai informasi, Stevie meninggal pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul-pukul 19.35 WB di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM. Stevie meninggal di usia 32 tahun. Fuji mengunggah ulang-unggahan Violencia Jeannette di Instagramnya. Violencia mengabarkan bahwa Stevie meninggal dunia dan akan dimakamkan pada Jumat, 22 Maret 2024, hari ini, Innalillahi wa innailai hiroji wen, telah meninggal dunia ananda Stevie Agneccia istri dari Anggi Pratama hari ini jam pukul 19.35 di RSCM. Besok akan dimakamkan di Tanah Kusir setelah sholat Jumat. Mohon doanya ya, tulis Feiyo dalam unggahan di Instagramnya. Fuji juga mendoakan mendiang Stevie, Al-Fatihah, tulis Fuji dalam unggahan Instagram story-nya. Di Instagram selanjutnya, Fuji mengunggah video kenangannya bersama Stevie di bulan puasa tahun lalu. Saat itu, Fuji, Feiyo, Stevie, dan Linda berbuka puasa bersama di rumah Fadli Faisal. Fuji tak menyangka Stevie meninggalkannya selamanya. Tahun lalu kita masih buk berbarengkat. Aku masih gak nyangka, ya Allah, tulis Fuji. Sebagai informasi, Stevie Agneccia terakhir aktif mengunggah foto atau video di Instagram pada Agustus 2023 lalu. Video terakhir yang diunggahnya, ia merayakan ulang tahun dengan menggelar syukuran bersama ratusan anak yatim. Unggahan terakhir Stevie itu telah dibanjiri ucapan duka dari sahabat-sahabat artisnya serta warganet. Stevie Agneccia adalah istri dari Anggi Pratama yang berprofesi sebagai pilot. Dari pernikahannya tersebut, mereka telah dikaruniai dua anak laki-laki. Sebelum menjadi istri Anggi Pratama, Stevie pernah menikah dengan aktor Samuel Rizal dan memiliki seorang anak perempuan. Mereka berpisah pada 2016 setelah 4 tahun menikah, seperti yang kita ketahui Fuji berduka atas meninggal sang sahabat Stevie Agneccia. Lewat Instagram pribadinya, Fuji pun mengenang kebaikan-kebaikan sang sahabat semasa hidupnya. Fuji bahkan mengaku masih belum percaya sobat dekatnya pergi untuk selama-lamanya. Masih gak nyangka sampai sekarang ya Allah, Kak Stevie orang baik pergi di hari baik, dan di bulan suci Ramadan juga, Allah lebih sayang kakak. Surga menanti Kak Stevie di atas sana, kata Fuji dikutip dari Instagram Fuji Underskoran, Jumat, 22 Maret 2024. Fuji bahkan mengingat sosok Stevie Agneccia adalah orang yang begitu peduli kepadanya. Terlebih ketika, sang kakak dan iparnya, Febri Adiansyah dan Vanessa Angel meninggal dunia. Ingat dari dulu sebaik dan seperhatian itu sama keluarga aku, bener-bener tulus hatinya baik banget 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 banget, kenang Fuji. Mendiang Stevie Agneccia juga jadi orang pertama yang mengenalkannya dengan barang-barang branded. Orang pertama yang ngasih aku barang branded, katanya biar aku gak sedih. Padahal waktu itu kita baru kenal, jelas Fuji. Fuji menceritakan bahwa sosok mantan istri Samuel Rizal ini sangat peduli dengan keluarganya. Tapi bisa seker itu, ngirim-ngirim makanan, jemput aku, nanyain kabar aku terus dan masih banyak banget kebaikan kakak, katanya. Sampai aku bingung kok ada yang manusia hatinya semalaikat ini, selalu mikirin kebahagiaan orang lain terus, kata Fuji. Terakhir, Fuji pun memanjatkan doa untuk sang.